Nih pak minya udah mateng Nah lo Kan Siapa Eh siapa Kenal kan beneran kenal kan Ya 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 Dibanting beneran Ya Wah Saya terima nikah dengan kaulingnya Jain Nabi Visurya Dengan mas kalim tersebut Dibayar tunai Wah tapi suka bapanya Saya Suka bapanya Baurati Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam semuanya Halo panelisius Welcome back to my channel Masih belum di sini dengan The Design Episode Bintang Jatuh Part 10 Jadi Antara Kak Sayunaf sama Bapaknya Baurati itu Kira-kira Emang beneran kenal gak sih Karena mereka Kembali bilang Ih Kayak kenal suaranya Kayak kenal Kayak tahu gitu kan ya Sebenarnya Mereka kenal gak sih sumbernya Buat kalian yang sudah hampir Jangan lupa Di like tuh Jadi Jangan gak penasaran Ya kan Yuk langsung aja kita ke videonya Ya udah Kalau kamu ngerasa rumah udah aman Ngapain satu hari doang di sini Capek tau Bulat balik Iya deh Di bawah lebih gak tau aja itu Tuh kan Si bolinya Kasian Nah itu Mau kemana Boni Boni mau kemana Nah gitu Gitu Minggu Gitu kan Menepi Asyik Asyik Bang Robi Jadi Jadi Itu udah ada di rumah Pas bapak mau ke sini Sama ibunya enggak dia Iya Sama ibunya Iyalah Wah Dasar Bang Robi ya Kenapa Lisa Enggak Bang Robi kan lagi deket tau pak Sama ibunya si Hasan Yo gak tau aja Mereka udah jadian Beneran Orang dia yang bilang sama Lisa Robi Robi Masa seleranya janda anak satu sih Ya pak namanya juga Cintrong pak Gimana dong Ya cuma kasihan aja Mau dikasih makan apa sama si Robi Buat ngerokok aja minta sama bapak Suruh kerja lapa suruh kerja Enak aja Kalau dia nikah ya harus keluar dari rumah dong Biar nikah Oh iya kak Mumpung ada si bapak di rumah Mending sekalian yuk kita kasih tau dia Kasih tau apaan Ya kasih tau tentang hubungan kita Ih Jangan dong Buru-buru aman sih bang Loh kenapa Enggak enggak Pokoknya jangan Ya kenapa Aku belum siap di Lagian baru juga dua hari kita pacaran Iya tau Lah emang kenapa Walaupun dua hari tapi kan Aku serius mau ngelamar kamu Enggak kak Pokoknya enggak Kerja dulu bang Kerja kerja Aku bener-bener belum siap Iya deh ya Terus kapan dong kaca enak siapnya Ya entahlah Nunggu beberapa bulan dulu Jangan buru-buru Lepet amat Sabar aja bang sabar Orang takut keburu kaca enak Direbut sama orang Gak bakal di Udah pukul ini jangan ya Iya 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 Eh udah makan dulu ngomong-ngomong Belum sih Yaudah Mending makan yuk Tapi aku gak ada apa-apa Paling masak kembali lagi sama telur Udah apa aja Aku sih waktu itu cuma nikah di rumah Gak dirame-ramein Seriusan Gak ajaknya gitu Gak ada cara apa-apa Kok bisa Bukannya kaca enak masih perawan Waktu nikah sama suami yang pertama Iya iya sih Tapi kita cuma nikah agama bi Jadi gak ke KUA Iya nikah sirih kan maksudnya Ya tapi sayang banget gitu kak Yah panjang di ceritanya Ya ceritain lah Ntar aja lah bi Aku lagi gak emut banget dia Yaudah-yaudah Tapi nanti ceritain ya Eh Hasan Kak jenap sama Bang Robby nya mana Tidakur Mending main gamenya di kamar aku yuk Disini suka ada si bapak Aku tuh suka kepo gitu kak Penasaran Emang apa sih yang bikin kakak suka sama suami pertama Terus ketemunya dimana Pacarannya kayak gimana Ya banyak lah Maklum lah Pengalaman saya masih sedikit Nanti marah lagi kalau aku ceritain masa lalu Ya enggak lah Kan aku yang minta Iya iya nanti aku ceritain Lagi ngapain bi Si bapak Ini lagi mau masak mie Laper Robby Nasi ada kan ya Ada ada Oh iya Bapak udah makan belum Mau sekalian dimasakin gak Pake nasi Boleh boleh Bapak belum makan Oke oke Kak sekalian ya bikinin satu lagi buat si bapak Iya iya bi Pake cabai gak pak Gak usah gak usah Bapak lagi mules ini Iya iya Yaudah nanti Robby anterin mie nya Iya iya bi Nggak liat lagi dia Nengok kakak belakang Iya hening sekali Oh pada sibuk masing-masing ya kan Yaudah yuk Makannya mau dimana deh Di ruang sopa aja Bareng bapak Sambil nonton TV Iya Aku enggak lah Jangan bareng sama bapak kamu Gimana sih Jangan Pas begitu sama calon mertua Ntar-ntar pas liat Iya Pede aja Dibanting lagi mangkoknya Iya Gak banyak nanya Yaudah Udah ayo ayo Panas ini Nih pak Minya udah mateng Nah lo Lo Kan Kan Hah Kan Kan Hah Siapa Eh siapa Kenal kan Beneran Kenal kan Yah Yah Dibanting beneran Ya Yah Wah Wah Saya terima nikah Dan kaulinya Jain Nabi Visurya Menang mas kalim tersebut Dibayar Tuna Kau tepukukan bapaknya Wah Itu bapaknya Bang Robi Alhamdulillah Hirobilalamin Itu bapaknya Bang Robi Bapaknya Bang Robi Jadi walinya Terus itu siapa Anaknya Anak yang tertua Siapa sih Siapa Gajah inap Kak Siapa sih Kalau Kalau itu Anak tertua Makanya Bang Robi Ada apa ini Kenapa dia harus ketemu disini Apa Iya Ini hanya suatu kebetulan Kenapa sih kak Kok saya jadi gini Ini sebenarnya ada apa Kak 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 Kenapa sih Kok tiba-tiba jadi gini Kalau aku ceritain semuanya Pasti hubungan aku sama Robi Berantakan Kenapa emangnya Gimana ini Kak Gak apa-apa ceritain aja kak Aku juga penasaran Iya bi Kak kenapa Aku Aku Tiba-tiba aku punya pirasat buruk bi Pirasat buruk apa kak Aku punya pirasat Kalau aku bakal dapat masalah besar di depan bi Di rumah koceros Iya iya itu sebenarnya Kujanan Kujanan di gini Antara Letong Diomelin Rumah bi Rumah koceros Aku takut ada apa-apa Ada apa-apa gimana Jangan ngaco deh Mending nantrin aku pulang ya bi Pulang Pulang gimana Kan baru sampe Iya tapi aku punya pirasat gak enak Tentang rumah koceros bi Aku mohon bi Antrin aku pulang Sekarang Ya udah gak apa-apa lah bang Antrin aja bang Yaudah-yaudah ayo kak Tapi Mending pamit dulu yuk sama bapak Aduh Bapak bi Kamu aja deh Aku gak ngekong sambil naik sebegini Aneh kamu mah Yaudah-yaudah bentar Aku masuk dulu ya Aku aja yang bilang sama bapak Iya iya bi Panggil si Hasan sekalian Iya 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 Siasannya biarnya tuh Gajah enak pamit pulang katanya Oh Iya 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 bi Tiba-tiba Dia khawatir sama rumah majikannya Takut kenapa-napa katanya Gak tau deh Bapak bi juga gak Iya bi Padahal ma Padahal Maaf ya pak Soal tadi Dia udah gak sopan Mencahin mangkok depan bapak Iya iya bi Udah kamu cepet Bapaknya gak mong Iya iya pak Kamu nengok Kakak yakin ini Mau pulang aja Iya bi Aku bener-bener harus pulang Iya iya bener Kakak Baru aja saya sengat Bisa ngajak kakak makan bareng sama si bapak Kakak malah pulang Iya bi Maafin aku ya Nanti kapan-gapan aku main lagi kau ke rumah Iya di kak Tapi maaf ya Saya gak bisa ngantar ke rumah Soalnya saya lagi kurang pit Bulak-balik terus dari kemarin Iya iya Apa-apa bi Mendeng banget Ya udah Kalo udah sampe rumah Kabarin ya Iya iya Nanti aku kabarin Soal pirasat itu Kalo emang bener terjadi sesuatu Di rumah kocarlos Tolong kasih tau saya ya Iya bi Yaudah sono kak Hati-hati ya Hasan Nanti kesini lagi ya san Iya Ayo nak Yaudah buruan lah Si boni kasihan Gue masih bingung Ada apa sama kajainak Tiba-tiba minta pulang Dengan alasan punya pirasat Gak enak sama rupa kacarlos Tapi kau sampe segitunya ya Sampai-sampai pecahin mangkok segala Tapi perasaan gua juga gak enak sama si bapak Gimana ya Siapa sebenernya jatuh tadi Pak Pak Gimana pak Mana bapaknya Halo kepin Kamu dimana Di rumah balik Kenapa pak Kayaknya kita harus ketemu bin Ada yang mau saya bicarakan Penting Oh iya iya Kapan pak Siapa Wah Wah Beneran kan ternyata Kak Zainab sama bapaknya Bang Robi itu saling kenal Dan ternyata Gak tau ya Itu tadi Nikahin siapa Siapa itu siapa Aku juga gak tau Kok bisa Itu temennya 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 bapaknya Bang Robi Suaminya bapak Zainab Yah Kirin anaknya Atau siapa Siapa Aduh penasaran Ya setelah lah ya Sampai disini dulu Sampai video Kali ini Sampai video selanjutnya Jangan lupa Like, Subscribe, and Share Bye Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax